Salam sejahtera kepada Rasulullah s.a.w. para teman-teman sahabat beliau sekalian Odeh, Satriwan, Satriwati yang kami muliakan Sedikit kami informasikan bahwa Guru kita yang mengingat Al-Muqam K.H.M.H.M.D Beliau hanyalah tamatan sepuluh dasar Kemudian beliau Memasuki gayah tradisional seperti kita ini Selama 18 tahun Dan Alhamdulillah ternyata walaupun beliau Dalam pendidikan formalnya hari Tabakesti Beliau menjadi pemateri dalam seminar-seminar nasional Dan seminar-seminar internasional Di perbuatan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri Ini luar biasa Suatu hal yang menunjukkan betapa tingginya Kualitas pondok Sandri Musantari Satriwan-satriwati yang kami muliakan Kita juga berterima kasih banyak Setelah ini, G.H.I.U.S.R.M.D Datang ke Arjid pada hari sini Depannya di hari huru pada jam 4 sore Malaknya beliau mengisi calon umum Di meskidaya bekerungan Manda Arjid Dengan tema Islam bukan Islam adalah agama Islam bukan tradisi, bukan budaya Tapi Islam tidak anti-tradisi dan tidak anti-budaya Kemudian pada hari selesai Beliau mengisi serina nasional Di auditorium Ali Hashimi Universitas Islam Negeri Arwahli Iman Ajib Dan ini suatu hal yang lelaka Dimana di UIN bisa kita adakan semua Ajaran sunnah berjalah Dimana di dalam hati-tahil guru kita Keputu Haji Fesari Al-Uni Mesta Menyerang Wahabi dengan Terang-terangan dan secara terubah Dan juga guru kita Keputu Haji Muhammad Family Dalam sunnah ini Mempontak dimana letak Kesusatan pemikiran desotik Kalian Wahabi Dan Alhamdulillah Pada orang yang pernah kira ini Beliau hadir ke teman kita Tahun dulunya kita mengenal beliau di Youtube Beliau berdebat bukan hanya dengan Wahabi-Wahabi biasa Tapi Wahabi sekat-sekat yang mengajari Masjid Nabau Beliau berdebat dengan Tokohil Ula Abbasul Abdallah Beliau juga pernah berdiawak Dengan Doktor Senat Yusura Dan banyak paket-paket besar Yang sempat berdiawak dengan beliau Dan ini semua komentar yang luar biasa Kita memahami Dengan kehadiran beliau di tempat kita Mudah-mudahan Kesempahan ini Benar-benar bertama fakat dengan sebaik-baiknya Dan saya yakin Barangkali sudah banyak Pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan Yang insya Allah Keputu Haji Guru kita akan memberikan jawapan Yang dapat menjawab Berbagai problematika yang selama ini Baiklah anak-anak Adirat Satriwa-satri Watiah Berbahagia Malilah Kita sambut Kehadiran kamu kita yang mulia Dan mengolong Ia Haji Pemadu Suami Kepada Yang terhormat Kami berselamatkan Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih. 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 Sampai ketimunya akhirnya itu sama dengan akhir Ada kesamaan dalam trans Tradisi keagamaan bangsa kita luar biasa Nah, pada zaman sekarang ini Perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian Sangat penting adik-adik untuk meningkatkan Mobilitas belajarnya Semakin tepun di dalam belajar di kontor kesan Belajar tepun memakai kita Tekun memahami Rajin berdiskusi Rajin menghafalkan kitab-kitab yang sudah dipahami Karena ibu-ibu tidak cukup Kita belajar kepada guru kita Tetapi setelah belajar Harus dimukeran, dipelajari penulang-pulang Setelah itu dihafalkan dan diingat terus Jangan sampai lupa Karena itu sebenarnya adalah adik-adik Ini sangat penting Kemudian Hal lain yang perlu kita perhatikan Bahkan Kita ini penting meningkatkan Semangat belajar kita Karena Masyarakat yang akan kita hadapi Kalau adik-adik ini pulang Pulang ke kampung Halaman masing-masing Atau nanti hidup di tempat Dimana ditakdirkan oleh Allah Setelah semuanya Berkeluarkan Masyarakat yang kita hadapi Itu lebih berat tantangannya Daripada masyarakat sekarang Tantangan yang paling berat Itu bukan tantangan ekonomi Karena ekonomi masyarakat sekarang Jauh lebih sejahtera Daripada masyarakat Walaupun BBM naik terus Tapi tidak ada orang yang jual Sekedar motornya Kereta Kereta atau motornya Tapi malah Nampak terus Mobilnya beli Nanti kereta beli lagi Padahal BBM naik Itu bukti Bapak kita ini sebenarnya Oleh Allah Masih diberi kesejahtera Jadi ekonomi sebenarnya Bukan tantangan berat Tantangan Besarnya Yang akan kita hadapi Setelah kita pulang Ke kampung halaman nanti Adalah tantangan Dari aliran-aliran Sesat Dimana Dimana akidahnya Sama-sama Ahlu sunnah wal jamaah Asyairah Kemudian di dalam Masa Allah Mengikuti Malafatnya Al-imam Al-Junaid Al-Maudan Itu dulu Tapi sekarang Yang namanya Aliran-aliran sesat Aliran sesat Dan menyesatkan Itu mulai berkembang Dan berkembang Di daerah-daerah kita Termasuk di daerah Ake Apa saja Aliran sesat Yang berkembang Di Nusantara Ini sebenarnya Bukan fenomena Nasional Di Indonesia Tetapi juga Fenomena Atau mungkin Bukan di Nusantara Yang dihadapi Islam di Indonesia Sama dengan Yang dihadapi Islam di Malaysia Singapura Singapura Dari daerah Salam Dan sekitarnya Aliran Aliran apa saja Yang berkembang Di tengah-tengah kita Aliran sesat Di negara kita Ini banyak sekali Berapa jumlahnya Dulu Tahun 2009 Berdikas Saya melakukan Penyelitian Dengan kawan-kawan Itu ditemukan Sekitar 250 Aliran sesat Tapi setelah Saya jalan-jalan Mulai dari Jayapura Sampai Kemindan Dan sekarang Sampai ke Agen Bahkan ke Malaysia Aliran sesat Di Nusantara Ini Yang mengatakan Setelah Itu bukan 250 Mungkin Sekitar 2.500 Cuma Dari Sekian-banyak Aliran sesat Yang ada Yang paling besar Pengaruhnya Ada 4 Yang pertama Adalah Kaliran Wahabi Wahabi ini Aliran sesat Yang paling Banyak Penyebabannya Paling rata Di Nusantara Karena Hampir seluruh titik Di Nusantara Ada orang Wahabnya Bahkan Bahkan di daerah Daerah Dimana Pemangislap Itu sedikit Seperti di Daerah Timur Di provinsi Papua Di Papua Mungkin Di provinsi Kirian Jaya Seperti di Jaya Kurang Pemangislap Sedikit Orang-orang Wahabi Jaya Wahabi Jaya Wahabi Jaya Wahabi Dan ternyata Di akhir Jaya Jaya Sesat Dan menyesat Itu Penyebab kita Mengapa Wahabi Ini Kita katakan Aliran sesat Dan menyesatkan Ya karena Mereka Memang Salah Jalan Orang itu Kalau Salah Jalan Berarti Tersesat Ya Wahabi Orang Yang Tersesat Wahabi Ini Kalau Ditanya Kamu Ini Maunya Apa Mereka Biasanya Menjawab Kita Ini Mengajak Uman Islam Kembali Kepada Allah Tuhan Dan Sunnah Itu Jawabnya Jadi Mereka Ini Kalau Terjalan Mulut-mulut Pakai Surokan Yang Memukau Buhan Kembali Kepada Alpunan Dan Padahal Slogan Kembali Kepada Alpunan Dan Sunnah Itu Hanya Propaganda Ngerti Propaganda Propaganda Itu Kalau Pas Ada Pilihan Negis Latif Ya Pilihan Gubernur Atas Satu Calon Kita Pelami Korupsi Padahal Dia Koruptor Itu Namanya Propaganda Kita Ini Akan Peratas Solupsi Padahal Dia Sendiri Koruptor Wah Hati Itu Kalau Berdata Kepada Orang Kita Ini Menteri Agupati Selalu Kembali Kepada Al-Quran Dan Tapi Itu Murni Propaganda Menempat Murni Propaganda Mengal Kita Melayari Sejarah Dalam Kembali Kepada Al-Quran Hersi Wahabi Itu Bukan Kembali Kepada Al-Quran Seperti Yang Dipahami Oleh Para Ulama Ahli Tafsir Maksud Kembali Kepada Al-Quran Hersi Wahabi Maksudnya Kembali Kepada Terjemah Seperti Amin Apa Karena Mereka Tidak Melayari Tafsir Sampai Apa Sama Tafsir Tidak Itu Wahabi Mencuma Mereka Bila Kita Ini Mengikut Al-Quran Mengharap Tidak Bisa Bagaimana Di Jawa Timur Ada Kabupaten Namanya Maretan Ada Kabupaten Namanya Yang Perbatasan Jawabanan Wahabi Mendirikan Organisasi Namanya MPA Majlis Tafsir Al-Quran Kalau Kepukur Dia Kepukur Al-Quran Terjemahan Lalu Ditafsirkan Keduanya Yang Menjadi Pimpinan Banyak Al-Quran Tidak Bisa Tidak Katanya Perupisat Tapi Menjadi Ketua Majlis Tak Apa Yang Ditafsirkan Katanya Tidak Bisa Itu Wahabi Tahun 2009 Sari Undang Kawan-kawan Amrusunah Luar Diamah Bila Masa Di Bali Untuk Berdialog Dengan Impinan Muhammadiyah Caru Soal Tahminah Lalu Katanya Tahminan Itu Haram Lalu Saya Tanya Kok Bisa Tidak Mana Dalam Itu Al-Quran Yang Mula Saya Ini Melalui Tafsir Melalui Tafsir Al-Quran Kepada Tengku Saya Di Mombok Santre Dari Awal Sampai Akhir Belum Menemukan Ada Ayat Atau Maksud Yang Mengharapkan Tahminah Ternyata Kata Dia Ada Mana Ayat 2 Surah Al-Quran Alladhi Fala Panum Tawalla Ayata Liyak Duakum Ayyukum Ahsan Aminan Allah Yang Mencintakan Mati Dan Hidup Untuk Memungi Kamu Siapa Di Antara Kamu Yang Paling Bagus Aman Nah Apabila Mombok Ayat Ini Ini Memberikan Tekanan Bahwa Yang Ditutup Kepada Kita Adalah Amal Yang Bagus Bukan Amal Yang Banyak Orang Yang Tahlil Lagi Bukan Banyak Banyak Dikir Itu Tidak Bagus Akhir Akhirnya Saya Oh Kalau Begitu Bapak Salah Pikir Kalau Pikirnya Salah Belum Apabilu Ayat Ini Memberikan Tekanan Umat Islam Agar Melakukan Amal Yang Bagus Maksudnya Berarti Meninggalkan Perkuatan Yang Jelek Bukan Meninggalkan Amal Yang Banyak Karena Bagus Itu Bukan Lawat Yang Banyak Tetap Kelawannya Dik Coba Dikir Justru Kalau Berdikir Kepala Allah Semakin Banyak Semakin Banyak Bagus Di Dalam Perkuatan Ya Iyuh Hadid Radina Muruh Maha Zikram Kasi Rah Bahaya Orang Orang Yang Beriman Berdikirlah Kalian Kepada Allah Sebanyak Banyak Kalau Berdikir Mata Adik Banyak Di Dalam Perkuatan Semakin Berdikirlah Di Dalam Adik Adik Lain Saya Tidak 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 Akan Menyesal Menuduk Surga Setelah Masuk Surga Tidak Kita isi Dengan Dikir Besok Akan Dikir Sesan Benar Dikir Itu Harus Banyak Banyak Karena Ini Yang Bagus Saya Dikir Akhirnya Pimpinan Pimpinan Jadi Dia itu Kau Berkata Kembali Kepada Al-Quran Tapi Tidak Menjadi Al-Quran Al-Quran Tapi Al-Quran Salah Al-Quran Kemudian Propaganda Lagi Wahhabi Ini Dilari Kita itu Kembali Kepada Hadid Al-Quran Dan Habib Kembali Kepada Hadid Versi Wahhabi Itu Juga Propaganda Menapa Maksud Kembali Kepada Hadid Versi Wahhabi Itu Bukan Kembali Kepada Kitab Kitab Hadid Seperti Yang Difahami Ditafsirkan Oleh Para Ulama Ahli Bukan Maksud Kembali Kepada Hadid Versi Mereka Itu Hanya Kembali Kepada Satu Hadis Sada Yaitu Hadis Bulubit Adin Molalak Itu Wahhabi Karena Wahhabi Itu Kembali Anak-anak Kalau Punya Radio Wahhabi Ini Punya Radio Antena Para Polak Namanya Radio Ngen TV Juga TV Ngen TV Visual TV Insane Dan Lain-lain Itu Setiap Ceraman Setiap Persoalan Yang Dianati Pasti Barinya Hadid Bulubit Nanti Setiap Hiknah Adalah Sesuatu Ada Orang Tahlila Nanti Mereka Teriak Teriak Nggak Boleh Tahlila Arab Kenapa Kenapa Budulubit Anjir Ada Orang Menggelar Bangun Mereka Akan Tari Yang Tidak Boleh Bangun Haram Kenapa Budulubit Anjir Masa Harisnya Jumat Satu Kananya Kembali Kembali Tapi Hadidnya Kau Jumat Satu Dan Mereka Ini Sering Mengklaim Menaku Atau Hagi Kita Ini Pengikut Ahli Hadid Padahal Hadidnya Jumat Satu Nggak Mereka Ini Hadidnya Kan Bahmen Jumat Kau Spanatnya Hafal Apapun Itu Wahhabi Hal itu Maksud Saya Kau Menjumpa Dekat Mereka Beberapa Kali Berdebat Dekat Mereka Waktu Di Balik Papal Kalimantan Timur Karena Dia Menak Wahli Hadid Saya Katakan Anda Wahhabi Bukan Ahlus Sunnah Luar Jaman Dan Bukan Ahli Hadid Ahli Ahlus Anda Ahli Anda Hadid Hadid Itu Artinya Binda Ah Istilah Lain Dari Binda Ah Itu Hadid Tuhan Harus Tahu Wahhabi Itu Bukan Ahlus Sunnah Wajab Ma'ah Tetapi Alir Akses Ahlus Ahlus Sunnah Wal Jaman Ahli Itu Sangat Jelas Dalir-dalirnya Di Dalam Al-Quran Di Dalam Bilal-bilal Hadid Sangat Jelas Tanda-tanda Ahlus Sunnah Wal Jaman Ahli Tanda-tanda Tanda-tanda Kami Kami Akan Benar-benar Memberinya Hidayah Menunjuk Menunjuk Jalan-jalan Jadi Orang Yang Berjihad Yang Berjasa Besar Menyebabkan Islam Kemana-mana Allah Menyanyikan Memastikan Benar-benar Mendatap Hidayah Kata Al-Quran Siapa Yang Berjasa Menyebabkan Islam Keseluruh Dunia Yang Berjasa Menyebabkan Islam Keseluruh Dunia Adalah Ahlus Sunnah Bangsa Kita Ini Bangsa Nusantara Anak Rumpur Suku Melayu Malaysia Indonesia Singapura Dunai Ini Alhamdulillah Syahir Akidahnya Asyair Mengapa Alhamdulillah Asyair Ini Akidahnya Asyair Karena Yang Menyebarkan Mikmah Ulama Ulama Yang Mantap Yang Setelah Itu Waktu Itu Belum Lahir Islam Ini Dalam Sebagian Datatan Sejarah Masuk Ke Nusantara Ke Indonesia Pertama Kali Datang Ke Akhir Itu Pada Masa Senyata Dalam Sebagai Datatan Itu Pada Masa Ulama Ulama Rasidin Sayyidina Usman Untuk Memorohi Ulama Sebagian Tata Ada Yang Mengatakan Cuma Islam Ini Tersebaru Disiputi 90% Bangsa Melayu Bangsa Nusantara Itu Kira-kira Sejak Apat 9 Dilihan Atau Sekitar Talu Seri